Kitab Pusaka Jilid 16 Suatu hari sampailah Sumatian Yeu di kota Tiang Anggi di dalam Provinsi Oulem. Tiang Anggi terletak hanya dua hari perjalanan dari Telaga Tongtin'u. Menurut perhitungan Sumatian Yeu masih ada berapa hari lagi menjelang tanggal 15, maka dia pun menginap dalam sebuah rumah penginapan di kota Tiang Anggi tersebut. Rumah penginapan itu bernama Gwat Kek Can, pelayanannya sangat baik, lingkungannya amat sepi dan indah, membuat orang merasa kerasan sekali tinggal di situ, tak heran kalau hanya saudagar yang berdiam di kota tersebut. Sumatian Yeu mendapat sebuah kamar yang terletak di paling ujung ruang sebelah timur. Sementara itu Senja sudah menjelang tiba, banyak pelancong dan saudagar yang pulang ke penginapan untuk beristirahat, hanya Sumatian Yeu seorang yang tak ada. Urusan dan duduk dekat jendela sambil memandang kolam di luar kamarnya. Mendadak dari luar pintu penginapan sana terjadi kegaduhan, pertama-tama Sumatian Yeu tidak begitu menaruh perhatian, siapa tahu suara gaduh tadi makin lama terdengar semakin ramai. Kalian buka penginapan toh bermaksud mencari uang, asal aku si pengemis tua punya uang, mengapa tak boleh menginap di sini? Sumatian Yeu segera merasa suara itu sangat dikenal olehnya, buru-buru dia membuka pintu dan melongo keluar. Dan terlihatlah segerombolan manusia sedang mengurung seorang pengemis tua yang berpakaian compang-camping. Dalam sekilas pandangan saja Sumatian Yeu dapat mengetahui orang itu sebagai siowye auke wikian adanya. Sebetulnya ia ingin maju melerai, tapi setelah berpikir sejenak dia urungkan niatnya itu, siapa tahu pengemis tua itu hendak menggunakan akal muslihat apalagi untuk mengatasi persoalannya. Dalam pada itu, seorang pelayan sedang berdiri sambil tertawa paksa. Cuan Cinsin ya, penginapan kami benar-benar sudah penuh dan tiada kamar lain, harap kau mencari kamar penginapan yang lain saja. Siowye auke wikian segera menggelengkan kepalanya berulang kali sambil berseru. Tidak bisa, kalian semua adalah kawanan anjing yang punya metu bila melibat tuang, sudah jelas di dalam sana masih ada tiga buah kamar kosong, masa kau hendak membohongi aku si pengemis tua? Kalau aku tak mau pergi, kau mau apa? Tangannya segera merogoh ke dalam saku dan meraba beberapa saat kemudian dengan berhati-hati sekali dia mengeluarkan seuntai metu uang tembagia dan diperlihatkan kepada pelayan itu kemudian serunya. Coba kak eu lihat, bukankah aku si pengemis tua mempunyai uang? Selesai berkata, seakan-akan khawatir kalau ada orang hendak merampas uangnya saja, dengan cepat iate satu ah menyimpannya kembali sementara sepasang matanya segera mengawasi wajah semua orang dengan sikap waz-waz dan curiga. Untuk masa itu, seuntai metu uang tembagia hanya bisa dipakai untuk makan satu kali, tentu saja masih kurang kalau hendak dipakai untuk membayar penginapan. Oleh sebab itu para pelancong dan saudagar yang mengerumuni tempat itu segera tertawa terbahak-bahak karena geli. Salah seorang di antaranya dengan cepat berseru dengan suara dingin seperti es. Hei yang koh tua, apakah kau cuma mempunyai uang sebanyak itu? Siowye au ke manggut-manggut, serunya dengan wajah serius. Kenapa? Uang sebanyak, ini pun masih cukup untuk menginap selama delapan atau sepuluh hari di sini. Sekali lagi semua orang tertawa terbahak-bahak sesudah mendengar perkataan itu, seseorang kembali berseru dari sisi arena. Pelayan, enyahkan saja pengemis eh dan itu dari situ, tampaknya pengemis ini memang sengaja hendak mencari gara-gara. Bagaimana penujua, pelayan itu tak ingin terjadinya keributan di rumah penginapannya, maka sambil tertawa paksa dan menjurah berulang kali, katanya, Oh oh, dewa hartaku yang baik, harapkah sudi berbuat kebaikan, janganlah mengacau lagi di sini, bila kau ribut terus di sini, usaha kami bisa bubar. Bila kau ingin sanggu, katakan saja berterus terang, kami bersedia memberi sedikit sanggu untukmu. Kembali siowye au ke wikian berteriak-teriak keras. Huuuh, kau si anjing budukan jangan kelewat menghina, aku si pengemis tua tidak butuh uang, aku hanya ingin menginap di sini. Tak usah khawatir, anak angkatku segera akan keluar, dia pasti akan membayar keningku. Ketika semua orang mendengar kalau dia mempunyai anak angkat di situ, tak kuasa lagi segera tertawa terbahak-bahak. Pelayan itu segera menepuk dahi sendiri sambil berteriak keras. Oh tian seorang pengemis tua saja sudah cukup membuatku pusing, bila ditambah dengan seorang anak angkatnya lagi, wah, bisa berabih jadinya. Kemudian sambil menjura lagi katanya, Oh 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 ya ya, ku mohon kepadamu pergilah dari sini, sekarang lagi waktunya para tamu berdatangan, kemarilah lagi nanti saja. Baru saja si Oye Aukaya akan menjawab, dia menyaksikan Sumatian Yeu sedang berjalan keluar. Padahal sejak tadi ia sudah melibat kalau Sumatian Yeu memasuki rumah penginapan tersebut, maka dia segera datang kemari mencarinya. Terdengar ia berseru sambil bertepuk tangan. Nah, sudah datang, sudah datang. Anak angkat aku si pengemis tua telah datang untuk membayar kening. Ketika semua orang mendengar perkataan itu, serentak mereka berpaling ke arah pintu, tapi di sana tak nampak bayangan pengemis. Sumatian Yeu melanjutkan langkahnya menuju ke muka penginapan, begitu si Oye Aukaya melihat pemuda itu sudah munculkan diri, kembali dia berteriak gembira. Bagus sekali. Aku si pengemis tua sudah hampir setengah harian lamanya mencarimu, rupanya kau sedang tidur enak di sini, lihat saja aku akan menghajarmu atau tidak. Semua orang turut berpaling, ketika dilihat pengemis tua itu sedang berbicara dengan seorang pemuda tampan berpakaian perlente, semua orang lain mengirap pengemis tua. Itu indah tak beres otaknya sehingga kerjanya hanya menggoda orang. Pelayan itu pun mengalihkan sorot matanya yang keheranan ke arah Sumatian Yeu, lalu diperhatikan dari atas hingga ke bawah dengan seksama. Sumatian Yeu segera mendorong orang-orang yang berada di sekitar situ agar minggur kemudian sambil menjura kepada pengemis tua itu, katanya dengan sopan. Bila aku tidak menyambut kedatangan Lociampuwa dari jauh, harap Kasudi memaafkan. Begitu ucapan tersebut diutarakan semua orang semakin dibikin kebingungan dan tidak habis mengerti, mereka malah menganggap Sumatian Yeu ikut gila. Buru-buru pelayan itu berkata kepada Sumatian Yeu dengan ramah dan sopan. Apakah Kekkoan kenal dengan dia? Sambil bersenyum Sumatian Yeu manggut-manggut. Ye-a-a, kenal, harap siapkan hidangan dan arak. Berusia 10 tahun, aku hendak menjamu sahabatku ini, rekeningnya akanku bayar sekalian nanti. Melihat Sumatian Yeu bersedia untuk membayar, pelayan itu hanya bisa menggelengkan kepala sambil menghela nafas, dia segera masuk ke dalam untuk mempersiapkan hidangan. Sementara mereka yang menonton keramaian pun segera pada bubar tetapi dari dalam rumah penginapan itu mulai terdengar suara kasak kusuk orang membicarakan kejadian ini. Setelah Syao Yeauke duduk, Sumatian Yeu baru bertanya dengan sikap hormat. Ciam Pua, mengapa kau pun sampai di sini Syao Yeauke segera tertawa cekikikan? Rahasia langit tak boleh bocor, mari kita minum arak dulu sebelum ku ceritakan keadaan yang sebenarnya. Sumatian Yeu pun tidak bertanya lebih jauh, mereka berdua segera bersantap sambil berbincang-bincang, mempergunakan kesempatan itu, Tian Yeu membeber kejadian yang dialaminya selama beberapa hari ini. Ketika Syao Yeauke wikian mendengar Sumatian Yeu berhasil memapas rambut Shen Lan Eng dan memapas sebuah telinganya, dengan gembira ia segera mengebrak meja sembari berseru. Suatu tindakan yang amat bagus. Kita memang wajib menegakkan keadilan serta kebenaran bagi umat persilatan. Gebrakan meja itu segera mengagetkan semua tamu yang kebetulan sedang bersantap, hampir semua orang mengalihkan sorot matanya ke arah mereka, bahkan ada pula yang menggelengkan kepalanya sembari menyumpah kalang kabut. Orang jila, benar-benar sudah tak ada orang yang bisa menolongnya lagi. Setelah arak dihidangkan, dan beberapa cawan sudah masuk ke dalam perut Syao Yeauke wikian segera meletakkan cawan araknya ke meja sambil bergumam. Aneh, mengapa dia belum juga datang? Siapa? Siapa yang kau maksudkan? Tanya Sumatian Yeu dengan wajah tercengang. Syao Yeauke tertawa cekikikan, dengan misterius dia melirik sekejap ke arah Sumatian Yeu, kemudian katanya, Tali jodoh seribuli hanya tergantung di satu titik, aaaai, sulit juga menjadi seorang mak comblang. Ucapan itu bagaikan orang yang sedang bergumam, hal ini membuat Sumatian Yeu menjadi kebingungan setengah mati, dia merasa perkataan dari pengemis tua itu ngawur seakan-akan dibalik ke semuanya itu masih tersimpan semacam rahasia. Sebagai pemuda yang berjiwa mulia, dia tak ingin mendesak orang untuk mengungkapkan semua rahasianya, karena orang lain tidak mengungkapkan hal tersebut, maka dia pun tidak mendesak ke lebih jauh. Maka sambil mengangkat cawan araknya, dia meneguk seorang diri. Suatu ketika dia mengalihkan sorot matanya ke depan pintu, mendadak pandangan matanya terasa kagum lalu sarunya tertahan. Aaaaaaah. Bukan cuma dia saja yang merasa terkejut bercampur keheranan, hampir semua tamu yang berada dalam ruangan sama-sama merasa kaget dan menghelana pasti ada hentinya, sorot mati mereka pun sama-sama dialihkan ke arah pintu. Rupanya dari depan pintu berjalan masuk seorang gadis yang wajah cantik jelitampak bidadari dari kahyangan, dia berusia 6-17 tahunan, memakai baju berwarna kuning dengan ikat pinggang berwarna hijau metu yang jeli, hidungnya yang mancung dan bibirnya yang mungil membuat gadis itu nampak begitu cantik dan amar mejawan hati. Tak heran kalau semua orang yang hadir di situ sama-sama merasa terkejut dan mengira ada bidadari yang turun dari kahyangan, tanpa berkedip barang sekejap pun mereka semua mengawasinya lekat-lekat. Menghadapi kemunculan gadis cantik itu, tiba-tiba saja dalam hati semua orang timbul suatu ingatan yang aneh, mereka berharap gadis itu berjalan menuju ke depan meja mereka. Tapi gadis itu hanya memindang sekejap sesekeliling ruangan, kemudian dengan lemah gemulai berjalan menuju ke meja yang ditempati pengemis tua itu. Ketika tersenyum, terlihatlah sepasang lesang pipinya yang indah dan mempesona hati. Ia memberi hormat kepada pengemis tua itu, lalu katanya, harap dimaafkan bila kau orang tua harus menunggu terlalu lama. Kemudian ia mengambil tempat duduk di dekat pengemis tua itu. Dengan kejadian ini, maka suara hlaan nafas dan seruan keheranan sekali lagi kerkumandang dalam ruangan itu. Pada hakikatnya kejadian ini merupakan suatu peristiwa yang sangat aneh, seorang pengemis tua ternyata. Menantikan kedatangan seorang gadis cantik jelitampak bidadari dari kahyangan, pada hakikatnya peristiwa ini merupakan suatu kejadian yang aneh dan hampir saja membuat semua orang merasa bagaikan sedang bermimpi di siang hari bolong. Tiga manusia yang berbeda duduk di meja yang sama, betul-betul suatu perpaduan yang amat tak sedap. Setelah duduk, gadis itu menundukkan kepalanya rendah-rendah lalu melirik sekejap ke arah Sumatian Yeu dengan wajah tersipu-sipu, setelah itu baru ujarnya. Rupanya kau pun berada di sini? Kapan datangnya? Hari ini baru sampai jawab Sumatian Yeu dengan wajah tersipu-sipu pula, bisa bertemu dengan Nona di tempat ini, sungguh merupakan kejadian yang menyenangkan. Siowye Auken Wikian yang menyaksikan kejadian tersebut segera tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 kalau tidak berjodoh bagaimana bisa berjumpa? Kalian berdua tak usah berlagak malu lagi, mari. Kita keringkan dulu secawan arak. Nona Wan, apakah kau masih marah pada kutanya Sumatian Yeu kemudian? Gadis itu tak lain adalah putri kesayangan dari Moim Sin Leong, naga sakti dari Mega, Wan Kiam Chiu, Chong Piao Tau dari perusahaan Sin Leong Piao Kiok di kota Heng Chiu Bi Hang Sian Chiu, Dewi Burung Hong, Wan Pek Lan adanya. Ketika mendengar pertanyaan dari Sumatian Yeu itu, merah padam selembar wajah Wan Pek Lan karena malu, sahutnya dengan suara tergagap. Haah, haah, itu mah hanya suatu kesalahan paham laka, Susiok Chua telah memberi penjelasan dan kami tahu kalau Siow Hiap bersih. Siapakah Susiok Chua mu itu tanya Sumatian Yeu dengan wajah tercengang. Bi Hang Sian Chuan Pek Lan segera berpaling ke arah Siow Ya Uke Wikian lalu sahutnya. Dia orang tualah adanya. Sekarang Sumatian Yeu mengerti, tanpa terasa ia berseru, tak heran kalau Lo Chiampu marah-marah pada waktu itu. Rupanya di antara kalian mempunyai hubungan yang sangat akrab. Becah, kau jangan keburu bersenang hati dan perat Siow Ya Uke Wikian dengan gusar, seandainya terbukti kalau kau adalah pembunuhnya, masa aku si pengemis tua akan melepaskan dirimu dengan begitu saja? Ketika Bi Hang Sian Chuan Pek Lan menanyakan keadaan yang sebenarnya kepada pemuda itu, secara ringkas Sumatian Yeu segera menceritakan semua peristiwa yang dialaminya termasuk Siow Ya Uke mengejarnya ke Gua Hui Im Tong dan menuntut pertanggungan jawab darinya. Selesai mendengar cerita mana, dengan perasaan tak tenteram-tenteram Bi Hang Sian Chuan Pek Lan memandang sekejap ke arah Sumatian Yeu dengan pancaran sinar cinta yang mendalam, katanya, Semuanya ini gara-gara kejelekanku, hampir saja aku menuduh orang baik, tentunya kau tidak menjadi gusar bukan? Sumatian Yeu tertawa getir, kemudian ujarnya dengan nada bersungguh-sungguh. Berbicara menurut keadaan pada waktu itu, siapapun akan menaruh curiga kepadaku, selama ini aku masih merasa khawatir kalau Tioto Ako masih marah terus kepadaku. Wan Pek Lan tersenyum. Ketajaman Meta Paman Tio memang sungguh mengagumkan, dari seluruh piasu yang ada dalam perusahaan, cuma dia seorang yang memahami perasaanmu, gara-gara peristia tersebut, dia telah-telah bentrok dengan ayahku sehingga kedua belah pihak merasa sama-sama tidak senang. Bagaimana sekarang buru-buru Sumatian Yeu? Bertanya. Ia sudah pergi meninggalkan perusahaan apa seru Sumatian Yeu terkejut. Siowye Au Kewi Kiam yang berada di samping segera menukas dengan nada dingin. Biarkan saja dia pergi, kalau harus mengendon terus dalam perusahaan, padahal kekatnya seperti orang berbakat yang dipendam, bagaimanapun juga tak bisa menonjol dan menjadi besar, cita-cita seorang lelaki berada di empat penjuru, bila ia mau mengembara ke tempat luaran, kemungkinan besar malah akan dijumpai suatu kemukjijatan. Sumatian Yeu tahu, ucapan Siowye Au Kewi tersebut mengandung suatu makna yang AMT mendalam, ia bisa berkata demikian, pasti dikarenakan suatu pertimbangan maka hatinya pun menjadi lega. Malam itu Sumatian Yeu minta dua kamar lagi untuk beristirahat kedua orang itu. Keesokan harinya, ketika Sumatian Yeu bangun dari tidurnya, ia menyaksikan Siowye Au Kewi Kian sudah pergi entah kemana, kamarnya ditinggilkan dalam keadaan kosong. Sewaktu Bi Hang Sian Chu menjumpai Siowye Au Kewi sudah pergi, sekulung senyuman tersungging di ujung bibirnya. Perempuan memang makhluk yang amat tajam perasaannya, Wan Pek Lan memang cerdik, dengan cepat dia mengetahui Kak Wilo Chiampua ada niat untuk menjodohkan mereka berdua, hatinya jadi merasa amat berterima kasih. Siowye Au Kewi Kian dengan susah payah mengajak Wan Pek Lan datang ke situ kemudian menyerahkannya kepada Sumatian Yeu, dia pergi tanpa pamit, rupanya segala sesuatu yang hendak dilakukannya itu telah diatur dengan rapi sekali. Kalau dibicarakan memang sungguh mengangumkan sekali, sepanjang hidupnya dia selalu berkelana dalam dunia persilatan, urusannya banyak dan repot sekali, kenyataannya dalam kesibukan tersebut dia masih sempat mengurusi cinta muda-mudi, hingga dibilang, sebenarnya hal ini merupakan suatu tindakan yang luar biasa. Bisa dibayangkan pula betapa berterima kasihnya Wan Pek Lan setelah menyaksikan kesemuanya itu. Berbeda dengan Sumatian Yeu, dia masih sedikit kebingungan oleh hilangnya Siowye Au Kewi, dia berusaha keras untuk menemukan jejak pengemis tua itu, bayangkan sendiri, apakah perbuatannya ini tidak menggelikan? Setelah membayar kening, berangkatlah kedua orang itu meninggalkan kota Tiang Anggi menuju ke kota Gakchiu. Sepanjang jalan mereka selalu berpesiar dan menikmati keindahan alam, didampingi seorang gadis yang cantik seperti Bi Hong Sian Chu, sedikit banyak Sumatian Yeu jauh merasa lebih riang dan gembira. Setelah kesalahpahaman di antara mereka dapat diatasi, hubungan muda-mudi ini semakin akrab. Setiap kali Sumatian Yeu terbayang kembali peristiwa mesranya dengan Wan Pek Lan Tempo Hari, di mana mereka bermesraan dengan hangatnya, dalam hati kecilnya selalu timbul pertanyaan kapankah keadaan seperti ini bisa berulang kembali. Padahal Wan Pek Lan sendiri pun berperasaan sama, seringkali ia memperhatikan ketampanan wajah kekasih hatinya, suatu perasaan gembira yang belum pernah dialaminya sebelumnya selalu menyelimut di perasaannya. Gak Yang Lo terletak di luar kota Gak Ciu, pesis di tepi telaga Tong Ting Chu. Waktu itu, di atas loteng berdiri sepasang muda-mudi yang sedang menikmati keindahan alam di sekelilingnya. Tampak gadis itu memandang ke tempat kejauhan sana, lalu katanya, Engkoh Tian Yeu, masih berapa jauhkah dari tempat ini sampai di Bukit Kuisan? Kalau sekarang juga berangkat maka senja nanti sudah sampai, Cuma kita tak tahu di manakah dua saudara berdiam, sehingga kalau harus dicari, kita masih membutuhkan banyak waktu. Rupanya sepasang muda-mudi ini tak lain sumatian Yeu dan Bi Hang Sian Ju Wan Pek Lan yang sedang datang memenuhi janji. Memandang air telaganan hijau dan dihembus angin yang semilir-semilir, Wan Pek Lan menarik napas panjang-panjang, memandang teik bayangan putih di kejauhan sana, tanpa terasa katanya. Kalau bisa menumpang angin seribuli, memecahkan ombak selak sapal, Oha, betapa asyiknya waktu itu. Apakah adik Lan ingin menumpang sampan untuk menyelusuri telaga kenamaan ini? Hmm. Belum habis berkata, Sumatian Yeu sudah menarik tangan Wan Pek Lan yang putih dan diajak turun dari loteng, kemudian menuju ke tepi telaga dan menyewa sebuah sampan untuk berpesiar ke tengah telaga. Sekulum senyuman manis menghiasi ujung bibir Wan Pek Lan, hatinya terasa berdebar keras, karena keadaan mereka sekarang bagaikan sepasang kekasih yang sedang berpacaran di tengah telaga. Makin lama mereka meninggalkan Gak Yang Lo semakin jauh. Semenjak kecil Wan Pek Lan selalu dikurung dalam kamar dan tak pernah keluar dari rumah, kepergiannya kali ini boleh dibilang merupakan perjalanan jauh pertama kali yang dilakukan olehnya, memandang burung manyar yang terbang di atas telaga serta kapal layar yang bersimpang siur di kejauhan sana, dia merasa gembira sekali. Mendadak dan menyaksikan ada sebuah perahu sekang bergerak mendekati perahu mereka dari belakang, segera bisiknya. Engkoh Tian Yeu, dari belakang sana ada sebuah kapal sedang mengejar kita, mari kita beradu kecepatan dengan mereka, coba dilihat siapa yang bergerak lebih cepat. Suma Tian Yeu berhenti mendayung sambil berpaling, paras mukanya segera berubah hebat, segera serunya. Siapa bilang kalau mereka sedang mengajak kita beradu kecepatan? Mereka datang untuk menangkap orang. Menangkap siapa? Apakah perahu pemerintah? Menyaksikan kepolosan Wan Pek Lan yang menyenangkan itu, Sumat Nian Yeu segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 mereka datang mencari kita, mencari kita. Benar adik Lan. Dengan perasaan tercengang Man Pek Lan berpaling dan memperhatikan sekejap perahu yang sedang melakukan pengejaran itu, dengan cepat ia saksikan ada dua orang lelaki kekari yang memegang golok berdiri di ujung geladak. Pada ujung tiang perahu itu tergantung sebuah panji segi empat yang bertuliskan huruf Tong amat besar. Dengan perasaan tercengang Man Pek Lan segera berseru, perlambang apa sih huruf Tong itu? Sumat Nian Yeu berpaling dan melihat sekejap lagi, kemudian sahutnya cepat. Penyamun dari telaga Tong tingau, kalau bukan tentunya sama dari suatu partai atau suatu perkumpulan. Eh Man Pek Lan mengiakan, sementara sepasang matanya masih saja mengawasi perahu yang mendekat itu tanpa berkedip, pelbagai pikiran serasa berkecamuk di dalam benaknya. Mendadak dari atas perahu itu berkumandang suara keleningan yang sangat ramai. Ketika Wan Pek Lan mendongakan kepalanya, tanpa terasa ia menjerit kaget. Ak-a-ah. Dengan cepat sumatian Yeu berpaling, hatinya segera terasa terkesiap, rupanya dari atas geladak perahu itu sudah penuh berisi lelaki-lelaki bersenjata lengkap yang sedang mengawasi sumatian Yeu berdua tanpa berkedip. Dalam waktu singkat, perahu itu sudah semakin mendekati sampan kecil yang ditumpangi oleh sumatian Yeu itu, tapi gelombang yang besar dengan cepat memisahkan kembali kedua perahu itu sejauh setengah kaki lebih. Pada saat itulah, dari ujung geladak perahu itu muncul seorang kakek berjubah panjang, kepada sumatian Yeu dia segera berseru keras. Hei, apakah kau si Suma? Suaranya nyaring sekali, meski angin berhembus kencang namun suara pembicaraannya masih kedengaran jelas sekali dalam pendengaran sumatian Yeu, dari sini dapat disimpulkan kalau tenaga dalam yang dimiliki kakek itu sudah mencapai puncak kesempurnaan. Yah, memang akulah orangnya jawab sumatian Yeu cepat. Penaga dalam yang sengaja dipancarkan untuk menembusi suara angin dan gelombang dengan cepat membawa suara tersebut hingga ke sisi telinga lawan. Perahu itu segera menurunkan jangkar, kemudian terdengar kakek berjubah panjang itu membentak lagi. Lohu mendapat perintah untuk menangkap si Yau Hiap, harap Kasudi memberi muka agar mengikuti Lohu pergi dari sini, tanggung kaun tak akan menderita kerugian barang seujung rambut pun. Sumatian Yeu segera meletakkan dayungnya dan bangkit berdiri kemudian sahutnya. Sayang sekali aku masih ada urusan hendak pergi dari sini, tolong sampaikan saja kepada pangcu kalian, setelah urusan di Bukit Gunsan selesai, aku pasti akan mengunjungi markas kalian. Ketika mendengar suara jawaban tersebut, kakek itu nampak tertegun, kemudian tanyanya dengan perasaan tercengang. Apakah si Yau Hiap kenal dengan pangcu kami sumatian Yeu tertawa terbahak-bahak? Ha'ah, 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 nama besar keng pangcu sudah termasuhur di seantro jagad, siapa bilang kalau aku tidak mengetahui akan nama besarnya? Kalau memang begitu, bagaimana kalau si Yau Hiap silahkan naik ke atas perahu? Terima kasih, aku rasa tidak usah, biarlah maksud baikmu itu ku terima di dalam hati saja. Seusai berkata, sumatian Yeu segera mengambil dayungnya dan mendayung sekuat tenaga, perahu itu segera meluncur kembali sejauh satu kaki lebih ke depan. Mendadak. Suara petikan yang amat nyaring berkumandang datang dari arah perahu besar itu. Mula-mula sumatian Yeu mengira kalau kakek itu bermaksud hendak menangkapnya hidup-hidup, maka dia segera berpaling, tetapi setelah mengetahui apa yang terjadi, diam-diam dia semakin terkejut lagi. Ternyata di atas geladak perahu tersebut telah berdiri si setan bermuka hijau Siang Tam. Terdengar setan bermuka hijau Siang Tam tertawa keras dengan seramnya. Heeh, heeh, heeh bocah keparat, apakah kau ingin kabur dengan begitu saja? HMM, telaga Tong Ting O akan menjadi tempat untuk mengubur jenazahmu. Setelah tertawa seram lagi dengan kerasnya, dengan suara dingin dia melanjutkan. Orang yang bisa terkubur di dasar telaga ini bukan manusia sembarangan apalagi di sisimu didampingi oleh seorang bocah perempuan yang begitu cantik. Heeh, heeh, heeh bocah. Bihang si anjuan palan serentak melompat bangun sesudah mendengar perkataan itu, sepasang matanya melotot besar, kemudian bentaknya dengan suara nyaring. Anjing keparat, bila kau berbicara tidak senonoh lagi, jangan salahkan bila nona akan memotong lidahmu. Bukan gusar, setan muka hijau siang tam menjadi tertawa sehabis mendengar perkataan itu, suara tertawanya seperti tangisan monyet di selat usia, membuat siapapun yang mendengarnya merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Selesai tertawa, dia lantas mementak dengan gusar, kematian sudah berada di ambang pintu, kau masih berani. Bersikap liar baik, to'aya akan suruh kau merasakan sedikit. Pelajaran lebih dulu. Kemudian sambil mengulapkan tangannya dan membentak, lepaskan panah. Seketika itu hujan panah memenuhi seluruh angkasa dan bersama-sama menyambar tubuh Sumatian Yeu berdua. Menyaksikan datangnya ancaman tersebut, Sumatian Yeu menjadi terperanjat sekali, cepat-cepat dia mendayung perahunya lagi sehingga meluncur satu kaki ke depan, serunya kemudian kepada Wan Pek Wan. Adik Klan, dapatkah kau mendayung? Biar aku yang menghadapi serangan mereka. Sembari berkata dia lantas menyerahkan dayung tersebut kepada Wan Pek Klan. Sementara itu bidikan anak panah yang pertama sudah terjatuh semua ke dalam air, tak sebatang pun yang mencapai pada sasarannya. Sekuat tenaga Wan Pek Klan mendayung, sekali lagi sampan itu meluncur satu kaki lagi ke depan, kini jaraknya dengan perahu besar itu menjadi enam kaki lebih. Mendadak terdengar suara keleningan berkumandang lagi dari atas perahu besar itu, hujan panah sekali lagi meluncur ke depan menembusi angkasa. Buru-buru Sumatian Yeu mengebaskan ujung bajunya ke depan, segulung angin pukulan yang amat dasyat dengan cepat menyambar ke depan. Ketika lapisan anak panah tersebut tiba di depan sampan tersebut, seakan-akan membentur pada selapis dinding baja yang sangat kuat saja, anak panah itu pada rontok dan jatuh semua ke dalam air. Menggunakan kesempatan yang sangat baik itulah Wan Pek Klan segera mendayung sampannya dan mundur kembali dari situ. Akan tetapi perahu besar itu pun segera mengangkat jangkarnya dan melakukan pengejaran dengan kecepatan luar biasa. Hujan anak panah masih saja meluncur datang tiada hentinya, tapi setiap kali tiba di depan pemuda tersebut, anak panah tersebut semuanya rontok ke dalam air dan sama sekali tidak berfungsi lagi. Namun sumatian Yew sendiri pun bukan manusia yang terdiri dari kawat tulang besi, lama-kelamaan dia kehabisan tenaga juga, apabila keadaan seperti ini harus dilangsungkan lebih jauh, sekalipun tidak terpanah, paling tidak pun akan mati kelelahan. Wan Pek Klan mengetahui kalau Kera tersebut bukan suatu Kera yang baik, maka ia segera berkata, Engkau Tian Yew, mari kita menyerbu ke atas saja, rupanya mereka hendak membuat kau letih lebih dulu, kemudian baru menangkap kita dalam keadaan hidup-hidup. Ucapan tersebut dengan cepat menyadarkan pemuda itu dari impiannya. Sumatian Yew merasa apa yang diucapkan itu memang benar, maka dia segera berseru. Adik Klan, dayung perahu itu dan sambut kedatangan mereka. Dengan sepenuh tenagawan Pek Klan mendayung sampan itu kuat-kuat, sampan itu pun seperti ikan terbang saja segera meluncur ke depan dan menyongsong kedatangan perahu besar tersebut. Hujan panah semakin bertambah gencar sedangkah Sumatian Yew harus memutar telapak tangan tiada hentinya. Sesudah bersusah payah sekian waktu, akhirnya berhasil juga mereka menembusi pertahanan lawan dan mencapai tepi perahu besar itu. 0 0 0 0 0 0 0 0 Mendadak dari atas perahu berkumandang suara bentakan yang amat nyering. Berhenti. Hujan panah segera berhenti, disusul kemudian setan muka hijau yang tak menampakkan diri dari balik ruang perahu. Sesudah menggelengkan kepalanya berulang kali sambil mengawasi sekeliling tempat itu, dia menyeringai seram, lalu serunya. Bocah keparat apakah kau sudah merasa takluk? Baik. Menyerah saja tanpa memberikan perlawanan, memandang di atas wajah bocah perempuan itu, to'aya bersedia mengampuni selembar jiwa anjingmu itu. Rupanya setan muka hijau siang tam mengira kedua orang itu hendak menyerahkan diri ke atas perahu, padahal sumatian Yeu sudah membenci setan muka hijau siang tam itu sehingga merasuk ke dalam tulang samsumnya, terutama akan kekejian dan kelicikan manusia itu. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, dia merogoh ke dalam sakunya dan mengambil sesuatu benda, kemudian dengan sepenuh tenaga disentilkan ke arah depan. Seketika itu juga nampaklah serentetan cahaya perak yang kecil dan lembut langsung menyambar ke arah tenggorokan setan muka hijau siang tam tersebut. Waktu itu setan muka hijau siang tam sedang gembira atas keberhasilannya, tentu saja dia tidak pernah menyangka kalau sumatia Yeu akan bertindak demikian. Baru saja dia menyaksikan datangnya sambaran cahaya perak ke arahnya, tahu-tahu ancaman sudah berada di depan mata, sambil menerit kaget, buru-buru dia melompat mundur ke belakang. WS dengan membawa desingan angin tajam. Cahaya perak itu segera menyebar lewat dari sisi telinganya. Kebetulan sekali di belakang tubuhnya sendiri ada seorang kakek, tak ampun lagi cahaya perak tadi segera menghajar. Di atas jalan darah yang kenghiat dari kakek itu. Terdengar jeritan yang menyayatkan hati segera berkumandang memecahkan keheningan, tubuhnya segera reboh ke belakang dan tewas seketika itu juga. Sementara itu setan muka hijau siang tam sudah berhasil berdiri tegak kembali, setelah dilihatnya kakek tua itu tewas. Dalam keadaan mengenaskan, timbul rasa mendongkol bercampur dendam di hati kecilnya. Belum sempat dia menurunkan perintah untuk melancarkan serangan dengan anak panah lagi, mendadak dari sampan kecil terabut sudah berkumandang suara pekihkan nyaring yang memekikan telinga. Berbareng dengan berkumandangnya suara pekihkan nyaring tersebut, tampak sesosek bayangan manusia secepat sambaran kilat menerjang ke atas perahu. Tampak bayangan manusia itu berkelebatan lewat dan tahu-tahu sudah berdiri tegak di atas geladak tepat di hadapannya, orang itu bukan lain adalah sumatian Yeu. Bocah keparat, serahkan nyawa anjing musetan muka hijau siang tam segera membentak gusar. Serangan yang amat dasyat segera dilontarkan ke depan, segulung angin puyuh dengan cepat menyambar dan menggulung ketubuh lawan. Pada saat itulah di tengah udara kembali berkumandang suara bentakan nyaring, bagaikan bida dari iang baru turun dari kahyangan, tahu-tahu dihang siang juan palan sudah turun pula di atas geladak perahu tersebut. Dalam keadaan demikian, si setan muka hijau siang tam tidak sempat untuk mengubris wan peklan lagi, dengan amat kalapnya dia langsung menerjang ke anak muda tersebut. Sumatian Yeu mendengus dingin tubuhnya seperti segulung angin lembut segera menyapu ke depan. Dalam pada itu, puluhan orang lelaki kekari yang berada di atas perahu tersebut tanpa menanti perintah lagi masing-masing menggerakkan goloknya membacok tubuh wan peklan. Sebagai seorang gadis yang berilmu tinggi, sudan barang tentuan palan tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban bacokan lawan, dengan suatu gerakan yang indah dia bergerak di antara ayunan berpuluh bilah golok mestika tersebut, kemudian di mana jari tangannya menyambar, suara. Jeritan ngeri yang menyayatkan hati pun berkumandang saling susul-menyusul. Pertarungan antara sumatian Yeu dengan setan muka hijau siang tam pun berlangsung dengan seimbang. Seran muka hijau siang tam rasa membenci sekali terhadap sumatian Yeu karena tanpa mengeluarkan suara peringatan apapun si anak muda itu telah melancarkan sergapan dengan senjata rahasia untuk melukai orangnya. Oleh sebab itu begitu turun tangan di alami sung mengeluarkan jurus serangan mematikan untuk meneter lawannya, angin pukulan mayat busuk yang mahadasyat pun digunakan hingga mencapai pada puncaknya. Tadi, sumatian Yeu melakukan sergapan dengan senjata rahasia tanpa memberi pemberitahuan terlebih dahulu, karena pertama, dia sangat membenci atas diri setan muka hijau siang tam, kedua ia pun ingin memecahkan perhatian musuh, agar dia mempunyai kesempatan untuk merebut naik ke atas perahu. Begitulah, pertarungan segera berkobar dengan serunya, kedua belah pihak saling menyerang dan saling bertahan dengan sepenuh tenaga, siapapun tidak berhasil menemukan titik kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Wan pukulan yang menghadapi kawanan lelaki bermuka bengis itu sudah bertempur hingga mencapai pada puncaknya, sekalipun pada mulanya dia masih perkasa, tapi begitu waktu semakin berlarut, pertahanannya pun ikut menjadi goyah pula. Menyaksikan kejadian tersebur, diam-diam sumatian Yew merasa amat gelisah, dia segera menggertak gigi kencang-kencang, lalu menyalurkan tenaga dalamnya ke dalam telapak tangan, setelah itu sambil melancarkan serangan dengan ilmu Sian Poh Wihang Chi yang ajaran Chong Leong Lo Siansu, dia melepaskan suatu sergapan maut. Sian Ptam bentaknya dengan penuh kegusaran, Sawya akan segera menghantar kau untuk pulang ke alam baka. Tampak suara guntur dan kilatan cahaya menderu-deru di tengah angkasa, angin puyuh menyapu seluruh jagad, bagaikan munculnya segulung angin puyuh berbentuk naga sakti, serangan tadi langsung menggulung ke tubuh si setan muka hijau Sian Tam. Betapa terperanjatnya setan muka hijau Sian Tam menghadapi ancaman itu, keringat dingin segera jatuh bercucuran membasahi seluruh tubuhnya, wilayah seluas sepuluh kaki di sekeliling tempat IU pun segera terkurung dalam pengaruh angin serangan dari sumatian IU. Menyaksikan kesemuanya itu, si setan muka hijau Sian Tam menjadi gugup dan gelagapan setengah mati, untuk meloloskan diri sudah tentu tidak sempat lagi, akhirnya dia menghela napas panjang dan memejamkan matanya sambil menantikan datangannya saat kematian. Di saat yang amat kritis inilah, mendadak terdengar lagi suara pekihkan nyaring amat keras berkumandang memecahkan keheningan. Ketika mendengar suara pekihkan nyaring tadi, sumatian IU turut berpaling, tapi dia segera mundur dua langkah dengan perasaan terkejut. Sebenarnya posisi si setan muka hijau Sian Tam pada saat itu sudah amat kritis sekali, tapi berhubung munculnya suara pekihkan secara tiba-tiba dan sumatian IU mundur beberapa langkah dengan sigap, setelah mendengar pekihkan itu, maka secara otomatis setan muka hijau Sian Tam terhindar lolos dari bahaya maut. Walaupun tak sampai menemui ajalnya, namun akibat dari peristiwa tersebut, setan muka hijau Sian Tam bermandikan keringat dingin juga sangking kagetnya. Mendadak kedua orang itu saling berpisah ke samping, sesosok bayangan manusia secapai sambaran petir segera meluncur tiba dan milah yang turun di atas geladak perahu. Dengan sorot metu yang tajam, sumatian IU segera mengawasi wajah orang itu lekat-lekat. Ternyata orang ini adalah seorang lelaki berusia 40 tahunan, bermata tikus, berhidung bajing, kepala botak tak berambut dan memakai pakaian ringkas yang mahal harganya, dilihat dari kelicikan dan kesadisan yang menghiasi wajahnya, siapapun akan mengetahui bahwa dia bukan manusia baik-baik. Sumatian IU memperhatikan orang itu beberapa saat. Rasa curiga segera berkecamuk dalam benaknya, dia pikir usia orang ini paling banter baru 40 tahunan, tapi mengapa bisa memiliki kesempurnaan tenaga dalam di atas 60 tahun hasil latihan, kejadian ini sungguh membuat orang lain tidak mempercayai dengan begitu saja. Wajah setan muka hijau siang tam segera berseri karena gembira setelah mengetahui siapa yang datang, sambil tertua terbahak-bahak segera serunya. Saudara Bian, kebetulan sekali kedatanganmu, musuhku ini agak kelewat atas. Ketika mendengar perkataan tersebut, pendatang itu segera menatap wajah sumatian IU, dia tahu kalau si setan muka hijau siang tam adalah seorang manusia yang termasyur punya nama besar dalam kalangan hitam kalau toh dia mengatakan kalau musuhnya terlampau tangguh, maka hal ini tak bakal salah lagi. Akan tetapi setelah meneliti wajah samatun IU yang dianggapnya masih ingusan tersebut, dengan cepat pikirannya berubah, dia merasa ucapan dari si setan muka hijau siang tam itu kelewat dibesar-besarkan dari keadaan yang sesungguhnya, sehingga tanpa terasa lagi dia mendengus dingin. Him, memangnya dia mempunyai kepala tiga lengan enam? Atau bisa terbang ke langit menerobos ke dalam tanah? Mendengar perkataan tersebut buru-buru setan muka hijau siang tam menjawab. Musuh kita ini adalah duri bagi kelompok matuk kita, harap Bian Heng jangan melepaskannya dengan begitu saja, lagi pula. Berbicara sampai di situ, si setan muka hijau yang licik segera mengerling sekejap ke arah bihang siau cuan pekwan. Sesudah mendengar ucapan tersebut, pendatang si Bian itu baru memperhatikan Dan kalau di atas perahu terdapat seorang gadis yang cantik jelitabak bidadari dari kahyangan, kontan saja dia membuka mulutnya lebar-lebar sehingga air liur pun turut menetes keluar. Tentu saja, tentu saja sahutnya kemudian sambil tertawa licik, masa aku akan membiarkan si bocah perempuan ini terlepas dengan begitu saja? Sementara kedua orang gembong iblis itu masih bercakap-cakap, Sumatian Yew telah memutar otak untuk memikirkan siapa gerangan orang tersebut, karenanya dia tidak begitu memperhatikan terhadap apa yang diucapkan pendatang tersebut barusan. Berbeda dengan Wan Peklan yang semenjak tadi sudah kehabisan sabarnya, dia melompat ke depan dan menuding hidung orang tersebut sembari mengumpat. Hei bajingan keparat, babi bertampak jelek. Kalau berbicara sedikitlah tahu diri, HMM, lihat, nona akan memberi pelajaran kepadamu. Seusai berkata dia lantas melancarkan sebuah bacokan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Orang itu nampak tertegun, lalu tidak nampak gerakan apa yang digunakan olehnya, tatkala serangan dari Wan Peklan sudah hampir mengenai tubuhnya dan nyaris orang itu teriuka parah, tahu-tahu bayangan manusia berkelebat lewat dan lenyap dari pandangan mata. Bentakan gusar dari bihang Sian Juwan Peklan tadi segera menyadarkan kembali sumatian Yew dari lamunannya, dia tertegun juga setelah menyaksikan gerakan tubuh lawan yang begitu aneh, tanpa terasa serunya keras. Adiklan, cepat mundur, orang tak bisa dihadapi dengan begitu. Maksud baik sumatian Yew itu tidak memperoleh tanggapan yang selayaknya dari Wan Peklan bahkan gadis tersebut sama sekali tidak menggubrinya barang sekejap. Sebagaimana diketahui, perempuan adalah makhluk yang aneh, biasanya perempuan paling suka menjaga nama baik, apabila kau melarangnya atau memberi peringatan kepadanya, maka dia akan menganggapka sedang menghinanya atau memandang rendah dirinya. Dalam keadaan demikian, walaupun dia tahu kalau bukan tandingan dari musuhnya, namun mereka akan dekat juga mencari gara-gara. Begitulah dalam keadaan bihang Sian Juwan Pek Satuan sekarang, terdengar dia membentaknya ring, kemudian sepasang lengannya dikembangkan dan menggunakan jurus huian kenghong, burung walet naga sakti, tubuhnya meluncur ke depan dan menerjang musuhnya. Orang itu benar-benar licik dan cabul, dia sengaja memancing musuhnya untuk mendekat. Begitu kepalan dari Wan Peklan sudah hampir mengenai dadanya, mendadak dia merendahkan tubuhnya untuk menghindarkan diri dari serangan lawan, sementara telapak tangannya pada saat yang bersamaan membabat ke buah dadawan Peklan dengan kecepatan luar biasa. Gagal dengan serangannya, tahu-tahuan Peklan menyaksikan pukulan musuh sudah berada di depan mata. Dalam terkesiapnya, buru-buru dia menjatuhkan diri ke belakang, kemudian mundur dari posisi semula, kendatipun serangan maut musuhnya berhasil dihindari, tak urung dia bermandi peluh karena tegang dan paniknya. Sumutian Yeu mengerti, apabila dia tidak segera menampakkan diri, niscaya Wan Peklan akan terjatuh ke tangan musuh. Maka sambil menggerakkan badannya dia berdiri di antara Wan Peklan dengan orang itu, kemudian sambil tertawa hambar dan melirik sekejap wajah orang itu tegurnya. Hebat amat kepandayan silatmu, siapa namamu? Orang itu tak sudi menatap lawannya, dia hanya mengering sekejap ke arah Sumatian Yeu kemudian menyaut. Selamanya to'ayamu tak pernah berganti nama, aku adalah Bian Punci dari Bukit Cisan. Mendengar nama Bian Punci, Sumatian Yeu segera terperanjat, segera serunya. Oh, rupanya Bian Tai Hiap, aku benar-benar tak mengira kalau kau dari Bukit Cisan. Rupanya gembong iblis bermata tikus berhidung barong sai dan bertam, ang jelek ini tak lain adalah Sianwi Choa, ular berekor bersuara, Bian Punci, seorang sampah masyarakat dari lembah hijau. Setiap orang persilatan yang menyinggung nama Sianwi Choa Bian Punci hampir semuanya mengutuk dan menyumpahinya. Perlu diketahui, Bian Punci adalah seorang lelaki yang paling suka merusak kehormatan kaum wanita, banyak anak gadis atau istri orang yang dinodai olehnya, bukan diperkosa saja bahkan semuanya dibunuh secara keji. Memperkosa adalah kejahatan nomor satu di dunia bagi orang yang belajar silat, perempuan merupakan pantangan yang paling besar, itulah sebabnya setiap pendekar yang merasa memiliki ilmu silat tangguh, pasti akan berusaha untuk membunuh dan membasmi kaum durjana yang melakukan kejahatan tersebut. Apa mau dikata, ilmu silat yang dimiliki Sianwi Choa Tiga Bian Punci sangat lihai, kepandaian silat yang dimiliki, bukan cuma sakti dan aneh, bahkan mengandung berbagai bisa yang amat keji. Itulah sebabnya walaupun berulang kali dia kena dikepung, tapi selalu saja berhasil lolos dengan mengandaikan ilmu beracunnya. Kesemuanya itu membuat bajingan besar ini bertambah sombong dan takabur, kejahatan yang dilakukan juga semakin brutal, bahkan berpuluh kali lipat lebih menggila. Begitulah, sebagai manusia yang tinggi, Sianwi Choa Bian Punci menjadi amat bergembira setelah menegar kata-kata sanjungan dari sumatian Yew itu. Setelah tertawa terkekeh-kekeh dengan seramnya, dia pun berseru dengan suara keras. S. Biasanya orang yang mengetahui nama Tuayamu bukan manusia sembarangan, siapa nama gurumu. Agak mendongkol juga sumatian Yew menghadapi ucapan lawan yang begitu sombong dan tak tahu adat itu, sahutnya kemudian dengan dingin seperti es. Apabila ku sebutkan nama guruku, mungkin kau akan jatuh semambut karena kaget, asalkan mampu menangkan satu jurus atau setengah gerakan dariku, pasti akan ku sebutkan nama guruku. Sianwi Choa Bian Punci meludah dengan gemas lalu dengan wajah penuh amarah serunya. Bocah keparat, atas dasar apa kau berani berkata begitu tak kabur. Bukan Tuayamu sengaja omong besar, kalau harus bertempur dengan bocah ingusan macam kau, tak usah mempergunakan sepasang tangan pun Tuayamu sanggup untuk bermain-main dengan dirimu. Sumatian Yew sendiri pun merupakan seorang pemuda yang tinggi hati, kalau tidak mendengar masih mendingin, begitu mendengar ucapan yang amat tak kabur itu kontan saja dia tertawa terbahak-babak, dengan cepat dia melompat ke hadapan Bian Punci, kemudian dengan jurus yang Leong Cheong Chu, sepasang naga berebut mutiara, dia mencongkel sepasang metelawan. Siang Wicoa Bian Punci tertawa ringan, dengan cekatan dia bertelit ke samping, kemudian jengeknya dengan sinis. Dengarkan baik-baik bocah keparat, Tuayamu akan mengalah sepuluh jurus untukmu. Sumatian Yew menjadi naik darah, teriaknya kemudian, aku orang Shisuma belum pernah sudi menerima. Kebaikan dari orang lain meski satu jurus pun, orang Shibian, kalau kau memang seorang lelaki sejati, ayo kita bertempur mati-matian, sebelum ada yang mampus jangan berhenti. Begitu mendengar disebutkannya nama Suma, Siang Wicoa Bian Punci menjadi amat terkesiap, mendadak sepasang matanya melotot besar lalu sambil menatap wajah si anak muda dengan gusar, tegurnya keras-keras. Benar, sawyamu dari keluarga Suma, kenapa? Menjadi ketakutan. Mencolong sinar tajam dari balik matu, Siang Wicoa Bian Punci sesudah mendengar ucapan tersebut, mendadak ia tertawa terbahak-bahak dengan kerasnya. Haaah, 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 bocah keparat, tampaknya takdir sudah menentukan kalau usiamu harus berakhir sampai hari ini, sehingga Tian mengirimmu ke hadapan To'aya, hutang-priutang kita di tahun-tahun yang lalu pun harus diperhitungkan sekarang, hee, hee, Tian Yeu menjadi kebingungan setengah mati setelah mendengar perkataan lawannya, ia tahu kalau musuhnya tidak bermaksud baik tapi tidak memahami maksud dari perkataan musuhnya itu. Sambil tertawa dingin dia lantas berseru. Orang Si Bian tak usah banyak berbicara lagi, waktu yang kita punyai sudah tidak banyak lagi, ayo kita tentukan saja siapa saja lebih kuat melalui pertarungan. Bagus tepat sekali. Udulmu itu memang cocok dengan selera To'aya. Jawaban dari Siang Wicoa Bian Punci ini di ucapkan dengan sombong dan amat jumawa. Tidak banyak berbicara lagi, dia lantas menfabut keluar sebuah senjata tajam dari pinggangnya. Terkesiap juga Sumatian Yeu setelah menyaksikan bentuk dari senjata tajam itu. Rupanya senjata tajam yang digengam oleh Siang Wicoa Bian Punci pada saat ini berbentuk golok bukan golok pedang bukan pedang, seperti tali tapi seperti ruyung, diam-diam segera pikirnya. Aneh betul senjata tajam yang digunakan oleh orang ini, mungkin hanya Siang Wicoa Bian Punci seorang yang menggunakan senjata tajam macam ini di dalam dunia persilatan dewasa ini. Jangan dilihat senjata lembek itu seperti tali, padahal merupakan sebuah senjata sakti yang luar biasa setali, senjata itu bernama Boan Leong Tu. Seluruh bagian dari senjata ini terbuat dari baja asli, seandainya seseorang tidak memiliki tenaga dalam dan tenaga luar yang sempurna, jangan harap bisa memergunakan senjata itu. Apabila berada di tangan orang biasa, Boan Leong Tu tersebut hanya berupa sebuah tali baja belaka, akan tetapi apabila sudah berada di tangan seorang jagoan Leok Lim yang amat lihai seperti Bian Punci, maka bukan saja dapat digunakan sebagai ruyung yang bersifat lembek, bisa pula digunakan sebagai pedang yang bersifat keras. Tak heran kalau Sumatian Yeu menjadi terkejut bercampur keheranan setelah melihat senjata tersebut. Menjumpai si anak muda itu terperanjat dengan metu yang terbelalak lebar, Siang Wicoa Bian Punci menjadi bangga sekali, ia segera mendongakan kepalanya dan tertawa. Haaah, 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 haaah bocah keparat, cabut keluar. Pedangmu. Di saat Siang Wicoa mencabut keluar senjata Boan Leong Tu-nya tadi, Sumatian Yeu telah membalikan tangannya menggenggam gagang pedang, maka begitu Bian Punci selesai berkata, segera terdengar suara dentingan yang amat nyaring, tau-tau pedar Kit Hang Kiam yang amat tajam itu sudah diloloskan keluar. Berkilat sepasang metu Siang Wicoa Bian Punci sesudah menjumpai pedang mestika yang berada di tangan si anak muda itu, setelah tertegun beberapa saat lamanya, diam-diam dia memuji. Pedang bagus. Kemudian, dia lagi-lagi tertawa sambil berseru, hee, 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 rupanya kau adalah ahli waris dari orang. Siwan itu, inilah yang dinamakan sudah dicari kemana-mana sampai sepatu pun jebol masih belum ketemu, akhirnya berhasil ditemukan tanpa membuang tenaga, hari ini tau ayah akan menagih hutang lama berikut rentennya, harapkah suka bersiap-siap untuk membayar kepadaku. Sudah sering kali Sumatian Yee U bertemu dengan jago-jago persilatan dan mendapat tahu sedikit tentang peristiwa lama yang menyangkut paman Wanliangnya, dia sering merasa sedih, bahkan ada kalanya bertanya kepada diri sendiri, mengapa Wanliang bisa dimusuhi oleh semua jago dari dunia persilalatan. Tetapi menurut analisanya selama 10 tahun belakangan ini, terbukti kalau Wanliang sama sekali tidak punya salah, apalagi setelah bertemu dengan musuh-musuh seperti Xiangwi Chowabian Punci dan sebangsanya, sehingga hal mana semakin membangkitkan amarah dan perasaan penasorannya. Tiba-tiba saja paras mukanya berubah menjadi hijau besi, mencorong sinar gusar dari balik matanya, sambil membalikan pergelangan tangannya, pedang Kit Hang Kiam tersebut dengan disertai angin tajam secerat kilat meluncur ke depan membabat tubuh Bian Punci, si gembong iblis cabul itu. Bian Punci cukup cekatan dan licik jadi orang, dan lagi ilmu silat yang dimilikinya memang sangat lihai. Menyaksikan datangnya cahaya tajam yang muncul di depan mata, dia sama sekali tidak gugup atau panik, sambil menggeserkan badannya, dia mundur dua langkah ke samping, lengannya segera berputar sambil menyodok ke depan. Golok mautnya dengan jurus hauleng caibun, harimau muncul di mulut gudang, menyambar ke depan tapi ketika tiba di tengah jalan, mendadak dia memutar pergelangan tangannya lagi, dengan jarus Huan Lei Kuntian, membalik guntur menggulung langit, membacok tubuh sumatian Yeu. Dalam satu jurus dengan dua gerakan dan yang dipergunakan bersama-sama, penampilan ilmu sakti oleh Siengwi Chowabian Punci Kontan saja membuat para jago yang berada di sekeliling tempat itu menjerit kaget. Bagi seorang ahli, dalam sekali gebrakan sudah diketahui ada atau tidak, ditinjau dari sini bisa diketahui kalau nama besar yang dimiliki oleh Siengwi Chowabian dalam kalangan Liu Klim selama ini bukan berhasil diraih karena untung-untungan saja. Semenjak sumatian Yeu memperoleh petunjuk dari Chong Leong Loh Sian Jin, ilmu silat maupun ilmu pedang yang dimilikinya sudah memperoleh kemajuan yang amat besar. Ketika dilihatnya Bian Punci telah mengeluarkan ilmu simpanannya, dia pun tidak berani beraya lagi, pedang Kit Hang Kiamnya segera menyapu di hadapan wajahnya, menyusul bentakan pendek, selapis bayangan pedang yang menyelimuti seluruh angkasa langsung mengurung tubuh Bian Punci. Begitulah, masing-masing pihak segera mengembangkan segenap kepandaian silat yang dimilikinya untuk bertarung dengan sengit, untuk beberapa saat penarungan berlangsung amat ketat, menang kalah juga sukar untuk ditentukan. Sejak awal sampai akhir, sumatian Yeu hanya mempergunakan ilmu pedang Kit Hang Kiam Hoat yang berhasil disadapnya dari paanwannya dulu, ilmu pedang ini sudah menggetarkan dunia persilatan semenjak puluhan tahun berselang, dahulu Sieng Wicaua Bian Punci nyaris pernah termakan oleh ilmu pedang tersebut. Waktu itu, setelah Bian Punci menderita kekalahan di ujung pedang lawan, dengan membawa rasa dendam ia jauh meninggalkan daratan Tionggoan untuk mencari guru pandai. Siapa tahu kembalinya ke daratan Tionggoan kali ini, bukan saja tak berhasil membalas dendam atas Aibi yang pernah diterimanya dulu, bahkan musuh besar Wan Li yang sudah berpulang ke Alembaka. Sementara dia merasa murung dan kesal karena sakit hatinya tak terbalas, tanpa sengaja dia telah berjumpa dengan ahli waris dari Win Li yang ditelagatong Tionggoan ini, bayangkan saja, bagaimana mungkin Sieng Wicaua Bian Punci akan melepaskan kesempatan yang sangat baik untuk membalas dendam itu dengan begitu saja? Tampak dia memainkan golok boan liongcu-nya dengan mengerahkan seluruh kepandayan silat yang dimilikinya, kontan saja dia memaksa sumatian Yew harus berputar-putar dengan repot. Untuk beberapa saat lamanya cahaya golok bayangan pedang menyelimut seluruh angkasa. Tak selang beberapa saat kemudian, kedua orang itu sudah bergebrak sebanyak 30 jurus lebih, tapi kedua belah pihak tetap bertahan secara gigih, siapapun tak bisa menentukan siapa yang lebih tangguh dan siapa yang lemah. Sembari melakukan pertarungan yang sengit, diam-diam Sieng Wicaua Bian Punci merasa terkejut oleh kenyataan yang terbentang di hadapan matanya sekarang. Padahal musuh yang sedang dihadapinya sekarang baru berusia 7-18 tahun apabila pemuda ingusan seperti ini pun tak mampu diringkus, bagaimana mungkin dia bisa menancapkan kakinya lagi di dalam dunia persilatan. Selain itu, sudah puluhan tahun lamanya dia mendalami ilmu golok terlebut, sekalipun selama ini sudah banyak musuh tangguh yang pernah dihadapinya, tapi belum pernah ia jumpai musuh muda yang begini ganas seperti hari ini. Bahkan dia berpendapat kalau kehebatan Kit Hang Kiam Wan Leong di masa lalu pun belum mampu melampaui kelihayan pemuda tersebut sekarang. Tidak heran kalau Sieng Wicaua Bian Punci merasa terkejut bercampur tidak percaya. Yaa siapa yang menduga kalau Sumatian Yeu sudah mendapat petunjuk dari beberapa orang tokoh persilatan yang amat lihai, sehingga dia memiliki beberapa macam aliran ilmu silat yang berbeda-beda, kemudian secara tidak sengaja salah makan Jiu Siam Kiam Lan yang langka sehingga tenaga dalamnya sudah mencapai puncak kesempurnaan. Dengan bekal ilmu silat yang begitu hebatnya, mana mungkin Sieng Wicaua Bian Punci dapat menaklukannya?